Oke, oke, ada apa ini? Kalau boleh tahu. Sepertinya kamu lagi nonton konten saya nih, kok kebalikan dari istrimu. Matiin dulu Youtubenya atau TikToknya, baru ngomeng. Iya, ini. Oke, ada apa nih, Mas? Gini loh, ini manggilnya mbak apa. Gak masalah apa aja, boleh? Gini, Miss, istri saya kan bekerja di Singapura. Siap. Nah, itu udah berjalan satu tahun lebih. Nah, sekarang udah gak ada kabar, Miss. Kenapa gak dia kabar? Ya, sering debat gitu loh, Miss. Tapi masalah sepilih, Miss. Sering debat, masalah sepilih. Kenapa nih kalau boleh tahu debatnya apa nih? Gini loh, Miss. Kan dulu kan istri saya janji, mau buku kerja itu pamitnya kan, mau buat modal usaha, buat sekolah lain anak gitu, Miss. Siap. Habis itu, udah berjalan tujuh tahun, eh, bergelapan, apa, tujuh bulan, udah lupa, Miss, dari janjinya itu. Sudah kerja tujuh tahun, lapan tahun, dia lupa sama janjinya? Tujuh bulan, tujuh bulan. Ah, tujuh bulan? Iya, yang not lost contact gitu loh, Miss. Ah, 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 terus? Nah, saya bingung, Miss. Ya, ya, apa, apa, bicara sama janjinya dulu gak bisa bantu ke dalam, Miss. Iya, memang janjin gak bisa bantu. Itu kan urusan pribadi, Mas. Tapi kenapa istrimu menghilang darimu? Dia percaya sama temen-temennya gitu, Miss. Dia kan kalau ada curah apa, ada masalah sama saya, curahannya sama temen-temennya di sana, Miss. Ini kalau boleh tahu, Miss Yuni, tanya aja. Pertengaran kalian tentang apa sih? Gini, Miss. Kan bulu kan janjinya gini, Miss. Kirim uang ya di saya. Nah, terus? Itu kalau nganu satu-satu juta gitu, Miss, ya. Ya, saya bukannya minta ya, Miss. Yang seratus dikasih saya, yang seratus lagi dikasih sama ibu saya. Nah, yang delapan ratus dikasih sama ibu mertua saya, Miss. Semua itu, Miss. Oke, terus? Nah, saya bingung, Miss. Nah, kalau setiap kali gajian kirim terus ke ibu mertua saya kan, otomatis kan nggak bisa buat apa, beli. Nah, nombor tuat tabungan, Miss. Nah, istri saya yang nggak dibilangin bagi itu malah marah, Miss. Oh, istrinya adalah istrimu tidak percaya sama kamu? Nah, iya. Oke, hangat terus? Betul, saya di sini nggak pernah minta speser pun uang dari istri saya, Miss. Oke. Mas, ini dari kamu loh. Saya takutnya istrimu telpon terus klarifikasi beda versi ini. Berani, kalau istrimu dari Singapura dengar nih. Terus dia klarifikasi dengan beda versi. Berani nih, ngomong apa adanya? Ngomong sejujurnya. Ya, berani, Miss. Soalnya setiap kali ada masalah itu, Miss, saya apa, kalau bertengkar tuh saya sering minta maaf duluan, Miss. Saya bilang, ayolah kita perbaiki rumah tangga kita, kasihan anak-anaknya, gitu kan. Cuma, dia nggak mau tahu, Miss. Soalnya kita kemakan sama temannya itu, yang ada di Singapura itu. Oke. Oke. Bukan saya bilang perempuan tidak bersalah ya. Kalau salah saya akui. Maksud saya adalah, kenapa dia nggak mempercayainmu? Ya, itu kan setiap kali ada masalah, justru hanya sama temannya di Singapura itu, Miss. Akhirnya, nggak percaya sama saya lagi, gitu loh, Miss. Masa iya sih teman yang baru hadir, daripada suaminya yang sampai punya anak, nggak percaya? Ternyata itu, Miss. Saya tanya sekali lagi, karena saya bingung, kamu istrimu itu ke Singapura 7 tahun atau 7 bulan? Gini loh, Miss. Saya sudah, apa, nggak ada kabar itu selama 7 bulan, Miss. Gini loh, Miss. Oh, selama 7 bulan nggak ada kabar, tapi dia posisi berapa lama di Singapura? Sudah 1 tahun setengah, Miss. Oh, 1 tahun setengah selesai potongan, hilang nggak ada kabar? Bisa dibilang seperti itu? Iya, Miss. Iya, iya. Masih taknya gitu, Miss. Sudah selesai, potongan sudah hilang, Miss. Oh, potongan sudah selesai, terus nggak ada kabar? Padahal, padahal janjinya dulu nih, kalau ke luar negeri akan membangun bisnis bersamamu, tapi saat ada di luar negeri, dia lupa akan dirimu. Nah, iya, Miss. Selalu buat masalah gitu loh, Miss. Oke. Dan kamu sendiri kerja nggak, sayang? Kamu kerja nggak? Kerja, Miss. Saya kalau kerja nggak bantah waktu, Miss. Malam kerja, siang juga kerja, Miss. Soalnya kan saya takutnya gini, Miss. Dikira-kira pengangguran gitu loh, Miss. Minta-minta ke istri saya sama mertua saya gitu, Miss. Sekarang anak saya, saya bawa ke rumah, Miss. Oke. Saya besarkan sendiri gitu, Miss. Tapi istri saya udah nggak ada kabar, udah nggak peduli sama anaknya. Anakmu berapa nih kalau boleh tahu? Anak saya umur 7, apa, anak saya umur 4 tahun, Miss. Masih kecil, Miss. Jadi intinya adalah kamu tidak pernah mendapatkan uang kiriman dari istrimu, malah dikirimkan ke keluarganya? Nah, iya, Miss. Oke. Ini saya bingung nih. Antara keluarga atau orang tua. Tapi kira-kira nih, di keluarganya itu jadi nggak? Dibuatin rumah atau buatin usaha seperti apa? Ada nggak kira-kira? Oke, kita tunggu nih mungkin klarifikasi dari istrinya. Kamu kan diblok nih sama istrimu, bener nggak? Iya, sudah diblok lama, Miss. Kamu nggak takut nih viral? Nggak takut deh. Ya kan kalau nggak salah kan memang gitu kan, Miss. Oke. Kenapa yang nggak kakut kalau dia yang salah? Oke. Karena saya tidak ingin mendengarkan dari satu pihak saja apakah benar istrimu tidak mempedulikanmu atau kamu yang mengancam istrimu seperti ini, seperti itu, anaknya diambil, kan saya nggak tahu nih. Bagaimana kalau kamu sebutkan aja, kamu orang mana? Saya asli di Banyuwangi, Miss. Banyuwangi istrimu? Sama, Banyuwangi juga. Oke. Buat banyak yang ada di Banyuwangi, yang pernah tinggal di Banyuwangi dan memiliki suami yang saat ini engkau tinggal, kan? Saya tidak percaya dengan omongan suamimu, tapi saya juga tidak percaya dengan omongan siapa-siapa, karena kita hanya pendengar saja nih, Mbak. Apakah benar saat kamu selesai potongan, lupa sama keluargamu sendiri, karena tujuan awalmu adalah mencari rezeki buat anakmu. Jangan sampai terjadi sesuatu kejadian pada Mbak yang ibunya yang berasal dari Lombok, tujuannya ke luar negeri untuk membesarkan anak-anaknya, ternyata sampai di luar negeri, dia lupa sama anaknya. Jadi, ini perhatian buat ibu-ibu, kalian boleh membenci suamimu, karena kalian di atas kertas, tapi untuk anakmu jangan ya. Jadi, buat Mbaknya yang saat ini di Singapura, berasal dari Banyuwangi, Banyuwangi mana, Mas, kalau boleh tahu? Banyuwangi Utara, Mbak. Banyuwangi Utara? Oke, tidak usah disebutkan. Tidak usah. Banyuwangi Utara ya, jadi buat teman-teman yang berasal dari Banyuwangi Utara, posisi ada di Singapura, yang sudah memiliki satu anak. Ingat, saya nggak percaya dengan omongan siapapun. Kita tunggu klarifikasinya dari sampai Mbak. Jika tidak ingin viral, mungkin hubungi aja suamimu. Kalian kondisikan, kalian bicarakan. Jangan sampai anak jadi korban pertengkaran kalian. Nggak itu loh, Miss. Kan saya takut, Miss. Kasian anak saya. Anak saya masih kecil gitu, Miss. Cuma isi saya selalu saya hubungi kalau nggak mau respon, Miss. Saya kelihatan masalah. Kenapa dia nggak ngerespon? Apa yang kamu bicarakan? Ya kan, ini misalnya, surah ada masih saya. Kalau nggak usah bertengkar terus, kasihan anak-anak kita kan masih kecil gitu, Miss. Jangan ngejak. Kan selalu ngejakin pisah gitu, Miss. Ya, kan kita nggak tahu kenapa dia ngajakin pisah. Pasti kan ada alasannya juga kenapa dia ngajak pisah. ya itu, Miss. Soalnya kan kalau, apa, diatur sama suami itu nggak mau, Miss. Oke. Dia mau pingin, apa, apa? Maksudnya gimana? Diatur sama suami nggak mau karena kamu pingin membangun atau pingin punya usaha tadi, dia tidak setuju dengan rencanamu? Ya mungkin ya, ibu kan, dia sudah kena teman-temannya itu, Miss di Singapura, Miss. Akhirnya, dia sudah nggak berdara sama suaminya sendiri. Dia malah, apa, ikut di sana teman-temannya itu, berdara sama teman-temannya itu daripada suaminya sendiri di rumah. Oke, kita tunggu aja klarifikasi. Nomornya sama yang tak catat, tak simpen. Jadi kalau mbaknya posisi mencari, nanti kita klarifikasi juga. Memang ini nggak penting ya, teman-teman, tapi sededanya kita membuktikan bahwa bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Kalau memang apa yang disampaikan masnya benar, mbaknya di luar kecantau jalu, atau mbaknya, atau masnya yang mengancam, kan kita nggak tahu. Biar kita itu tahu bahwa manusia itu memang bermacam-macam karakternya ya. Jadi karena saya pernah ditelepon oleh salah satu orang yang dari Ponorogo, waktu itu dia mengaku istrinya selingkuh lah, dia mengaku istrinya main laki-laki, tapi pada kenyataannya si laki-lakinya yang judi slot akhirnya uangnya habis buat judi. Nah, kita tunggu klarifikasi dari mbaknya yang ada di Singapura aja, karena kita tidak boleh berasumsi ya. Karena saya memang pernah dengar laki-laki baik, istrinya yang nggak baik. Jadi istrinya selesai potongan, suaminya diceraiin, ini ada, ini ada. Jadi saya nggak akan bilang bahwa perempuan kayaknya kayak gitu, mis. Bukan, kalau itu dari Taiwan, mas. Kalau cerita itu dari Taiwan. Jadi saya itu ditelepon oleh keluarga saya bahwa istrinya ke Taiwan, selesai potongan, suaminya diceraiin. Dan saya tidak ikut campur karena keluarga saya cuma ngomong sebatas itu dan nggak curhat ke saya lebih. Jadi saya tidak ingin ini terjadinya fitnah. Jadi nanti kita tunggu klarifikasi aja dari istrimu. Ya? Iya, iya, mis. Saya nggak bisa berasumsi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi buat teman-teman, saya selalu katakan jangan menghilang dari suamimu, biar suamimu nggak nyari saya, terus viral. Saya pinginnya kalian itu berkomunikasi, kalau nggak baik, yaudah. Kalau memang harus berakhir dengan perceraian, nggak apa-apa. tapi bukan saya tidak percaya dengan laki-laki, bukan saya membenarkan perempuan 100%, tapi memang benar ada laki-laki yang maju di slot, istrinya suruh bekerja, malah di fitnah. Ayo, buat banyak yang ada di Singapura saat ini, tunjukkan pesonamu, tim istri, tolong keluar. Buat para tim istri yang ada di Singapura, yang dari Banyuwangi, tunjukkan pesonamu ya. Halo?